Intro Yeay Neng Selamat pagi Kang Pepi Oh iya kita selalu pagi ya Selamat pagi Kita sedang berada di Kota hujan Betul Yaudah yuk cari makanan yuk Sarapan Tapi eneng biasanya kalau pagi breakfast Makannya omelette Spaghetti Ya yang light light lah gitu ya Neng Kalau lu ngomong sama orang lain Akan percaya Gue akan tau lu Informasi yang gue denger Lupakan tentang sarapan lu yang tadi ya Ini yang namanya Nenek moyangnya cushion Kenapa tadi? Kenapa gue ada nenek moyangnya? Neng kita ke tempatnya aja yulah 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 Ya sekaya sinetron kalau gitu Ayo 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 Katanya fusion ini potong Iya Coba dulu rasanya seperti apa Coba ya Ini pakai pantem kan? Tapi gak terlalu matah ya Iya Kayak Masih Light light gitu Bener bener ringan ya Iya Tapi dapet gurihnya santan Dan satu nenek Parunya juara nih Jadi ada proses tinggoreng dulu Jadi ada kriuk-kriuknya Juri ada sedikit-sedikit manis ya Nuansanya ya Gue dapat bocoran bahwa ini ada Tanya nenek moyang Nah Jadi udah lama dong Nah Kita tanyakan langsung sama si bapaknya Eneng pak Maaf siapa namanya pak? Eddie Pak Eddie Iya Saya sih dapat bocoran juga nih ceritanya ya Bahwa disini sudah lama Bertengger di Bogor Dari tahun berapa pak? Kalau kita dari mulai orang tua tahun 70-an ya Sudah mulai di Bogor Jadi ini generasi kedua nih pak? Ini soto kan ya pak ya Betul Nah Sini yang sempat terbelalak pak Bingung Oh gitu Ini Jadi antara bening bukan Santan juga bukan Setengah-setengah Kayak ada di tengah-tengah Ini sebetulnya namanya soto apa sih pak? Jadi ini perpaduan antara Bumbu rempah-rempah Sumatera dengan Jawa Jadi sotonya ada khusus ya Beda dengan yang lain gitu Oh gitu Punya identitasnya sendiri Iya pencampuran keduanya jadi satu identitas tersendiri Jadi muncul satu karya baru dan rasa baru Dalam hal persotohan di Indonesia Ya bapaknya bapak dulu penemuin nih pak Betul Ini kita dari sebetulnya dari kakek sih terus ke bapak dari generasinya Jadi sebenernya ini generasi ketiga kan Befi? Dari ini kembali kesini nih pak di makanan nih Ini berarti santannya juga tidak terlalu banyak ya Betul Pemilihan daging nih pak ini kan soto sapi nih Betul Saya kan pilihnya ini ada daging sama paru Daging, paru Iya betul Apakah yang hanya itu hanya tuh gimana nih pak? Ini tuh di dotoknya Kalau kita, kalau pariannya banyak ya Kalau soto itu identitasnya sebetulnya dari jeruan Ada babat, usus, paru, lidah, hati, limpa Jadi banyak, banyak Berarti namanya soto bang Ali Ini nama bapak, ini nama Oh iya Pak, kan sudah dari tahun 70-70 berapa? Ya 70-70 berapa gitu ya Di sini ya pak ya? Tempat ini atau berpindah-pindah pak? Pindah-pindah Awalnya di? Awalnya di kebik bandidik, jalan pemuda Ide dari mana sih pak? Daging lamun, nyampurin kan ini Perpaduan antara soto kuning, soto bening Tapi Ini perpaduan masakan Aceh sama Jawa ini? Aceh dan Jawa? Aceh dan Jawa Manisnya Jawa Kalau bumbunya kayak yang kabuli Oh, patah sadar kayak Kapulaga Terus kayak gitu-gitunya ya? Cara penyajian juga pak? Iya, kita Kan biasanya semuanya pasti pakai mangkuk kak Kenapa pakai piring pak? Kalau Aceh itu khas piring Mie Aceh juga pakai piring ya Jadi kita di Aceh Dua banyak Oh iya iya Soto bakali Anjir 1, 2, 3, oke pun Ting 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 Jadi hidup punya Soto bakali Anjir Soto bakali Soto bakali Soto bakali Soto bakali